Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama JJ channel di siang hari ini hari Jumat ini kedatangan vario 110 led ini tadinya dibor di dorong sebenarnya pakai motor ini pakai motor kasih ini sudah lama sejak puasa dianggurin motornya nah ini setelah dibawa ke bongkel tadi saya coba selah sedikit motornya kok nyala nah fullpomnya dia dengung saya starter di sini nah dia nyala enggak ada sepertinya enggak ada kode perusahaan tapi katanya yang punya motor gini kalau milinya disini kedip-kedip ketika diselah maupun di starter dia kedip pasti motornya nggak akan hidup ini nyatanya nyampe bengkel kok hidup ini nah normal to padahal sebelum dibawa ke bengkel ini tadi juga diselah didobel juga enggak sampai pegel ini bapak ini katanya sampai pegel tapi nyatanya dibawa ke bengkel motornya hidup ini nanti tinggal dicari aja nanti penyebabnya apa ataupun dicari riwayat kerusakannya dimana kalau pakai scanner ini dicari di sejarah kerusakannya kalau di sejarah kerusakan ini kita pakai scanner nah masuknya ke menu Honda di sini masuk ke vario 110 lalu lihat kita pada membaca kode kerusakan di nomor tiga kita lihat sejarahnya dia sejarahnya otomatiskan edunnya menyimpan sejarah kerusakan apa ini bisa dilihat ah berarti di sini ada 52 strip satu yaitu sebuah sensor ckp bisa bermasalah ataupun rusak nah ini bisa bermasalah terjadi hubungan singkat ke ground juga bisa terjadinya error kalau datanya tadi saya curiganya mungkin pada jagrak sampingnya dia error tapi kalau lihat dari data milnya kalau katanya orangnya ketika dia diselang nggak bisa nyala dengan diikuti tanda mil berarti ada sejarah kerusakan disini semuanya normal dari volt TPS dia di 0,68 volt normal to kalau yang di lain-lain ini mengikuti ini langsamnya juga terlalu kecil-kecil sebenarnya jadinya disini terbacanya di 3 oke coba di saya matikan dulu disini kita lihat data volt TPS nya di broadcast full dia di 4,3 sekian oke kita langsung bongkar saja berarti nggak ada masalah kita cek tekanan full pump dan kita lanjut untuk bongkar pada bagian magnet kita bongkar ini di sini ini biar nggak penasaran kita coba dulu ini tadinya jaraknya lumayan jauh dari rejoso soalnya dia nyeret motornya ini ataupun dorong motornya tadi ini saya tunggu matinya apa-apa nanti ketik selamat menikmati masih belum mati mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak mati tidak mati motoring kalau ini dilihat sendiri motornya tidak mati tidak mati mas bro coba di Jakarta apa ini kurang jauh saya nyoba tapi ini motor sudah nganggur loh ini motor sudah nganggur dari pertengahan puasa nah ini sampai di habis lebaran ini habis lebaran ini sampai berapa hari ini hampir 2 minggu motornya dibawa ke bengkel terus nyala ini tadi didorong sampai bengkel kok nyala padahal nganggur pertengahan puasa nah disini tetap saya kondisikan jadi masih tetap saya bongkar disini ini kita cek dulu aja ini sambil kita hidupkan motornya coba diambil tekanan presurnya masana kita cek yang lain-lain dulu yang mudah-mudah sambil nunggu motornya mati apakah tidak kalau mati nanti kan enak kita lihat kode errornya jadi positifnya nanti ketemunya dimana kalau di cek ini pakai tester ckp juga pun dia normal semua soalnya motornya disini kan masih hidup ini meskipun di cek aja pasti dia normal gak ada ke dalam jadi sambil di cek tekanan full komentar kita baca lihat tekanan full komentar berapa tekanannya di 35 PSI ini sebenarnya kurang tapi tidak menyebabkan motor ini mogok kalau tekanan full komentar dia lemah pasti kondisi langsam dia minjal juga langsamnya kita besarkan dia gak gak ikut besar nah ini bukan sumber utama penyakit dari si motor jadi gak usah odaladil yang bagian full kom kecuali disini penyakitnya ketika motor itu mati full komentar ini gak dengung jadi kita cek bagian full komentar dan jalurnya tapi ini bukan ini bukan penyakit utamanya ini kita cari penyakitnya yang lain dulu disini disini yang agak sering nemu trouble pasti pada bagian soket-soket sensor CKP disini apakah dia longgar bagian yang bermasalah kotor apakah dia gesek disini kabarnya aman mas aman aman ya oke gini saya coba dilepas bagian filternya soalnya fokusnya pada bagian sensor CKP disini untuk jalurnya disini biasanya dia terbesek kalau pada bagian mesin tapi disini solafinya dia masih utuh jadi untuk kondisi jalur disini dia masih aman masih oke nah disini kalau menggunakan tester CKP kalau kondisi motor dia masih normal dia pun dia untuk lampu lednya dia masih bekerja dari keempat led disini bisa dilihat bisa ambil saya putar disini nah dia nyalanya kan bergantian berarti normal soalnya motornya masih dalam tidak ada macet-macetan ini tak lepas dulu saja dulu satu-satu saya pasang lagi soket sensor CKP nya oke ini coba diperhatikan pada bagian putaran magnet dia berputar ke belakang dulu baru dia berputarnya ke depan kontak kita on kan tombol starter kita nyalakan ini bisa diperhatikan putarannya ke arah belakang dulu baru dia maju ke depan nah sebentar disini disini ada kedipan empat lima satu dua karena dihilangin lagi depannya berapa satu dua tiga empat lima satu dua berarti lima dua 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 tiga empat lima dua cepat berarti lima dua kita offkan lagi kontaknya disini dia dia nyala jadi sempat gak nyala apa gak connect dia pada bagian soketnya disini ini kita tarik kok mati ini kodonya keluar lagi mas 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 ini ngeklip apa enggak ini mas WD ini kita WD nah lalu dicoba disemprot pakai kompresor gak usah itu langsung semprot kompresor aja kalau memang ini yang jadi masalah berarti selesai tapi kalau memang ini dipasang nanti timbulnya kacau mati mati berarti memang sensor ckp yang harus senti oke bunyi klip coba kita starter lagi disini oke selamat menikmati kita sentil-sentil disini mungkin apabila kurang perkonesian nanti biar kelihatan kita coba aja buka magnetnya sekalian kita bersihkan barangkali dia kotor juga kita coba aja barangkali dia kotor juga barangkali dia kotor juga untuk magnetnya tidak terlalu kotor coba selang anginnya barangkali dia barangkali dia barangkali dia kotor juga 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 ataupun ngamar di bengkel katanya kadang setelah sore dinyalakan paginya dia nggak bisa ini bengkelnya saya baru buka ini sudah ada antri 12 disitu ada vario dan disana ada Lexi coba kita kontak on kan disini ada sini kotornya nyala apa mungkin kemarin ini hanya dari soket sensor ckp-nya dia yang kendor ataupun kotor jadinya enggak terkoneksi dengan baik dan mudah-mudahan hanya ini saja kalaupun memang ini mengalami kendala nanti saya review lagi untuk proses penggantian daripada sensor ckp pagi ini orangnya tadi ngebel soalnya biasanya pagi kalau kalau seharian biasanya dia kotornya nyala selang malamnya dia enggak dipakai paginya dia biasanya enggak bisa dihidupkan dan kodomilnya di sini timbul lima dua tapi ini di sini kotornya nyala jadi tinggal proses perakitan saja ini nanti kita selesaikan dulu baru nanti kita kerjakan vario disana 25 yang lab new dan ini vario 125 yang all oke itu saja teman-teman tentang kebaikan vario 110 led kedip 52 ckp hanya pada bagian sensornya kalau dari sensor ckp-nya kalau enggak ada masalah jadi enggak usah diganti kalau ada masalah nanti kita akan dan juali semoga bermanfaat dan berkah salam dari các channel mantap Terima kasih.